Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menanggapi berita tentang anak kecil yang ada di Kabupaten Tasikmalaya Kejadiannya pertama saya permohonan maaf kepada masyarakat Atas titmen saya yang menyampaikan seperti itu yang sudah ada di media Tetapi maksud saya berbicara seperti itu karena konteknya sudah lain Dan saya menyampaikan pengalaman saya di kampung di saat saya kecil dulu Mengolok-olokan itu suka biasa gitu Tetapi jelas sekalipun biasa ini adalah hal yang dilarang oleh agama dan darigama Gak boleh itu Cuma saya berbicara di kampung maksudnya biasa Tapi itu salah karena itu sekali lagi saya permohonan maaf Dan konteknya bukan kejadian yang ada di Tasikmalaya Tapi konteknya saya menceritakan saya di saat saya kecil Yang kedua saya menyatakan mohon damai, islah dan yang lainnya Karena ini diinisiasi dari keluarga itu sendiri Di saat saya bertemu dengan keluarga terutama ibunya Dia minta sudah lah ini tidak usah dibesar-besarkan Karena ini tetangga dan yang lainnya dan kami sudah islah ingin islah Karena memang mungkin kedua anak orang tuanya itu bapaknya orang yang soleh Kemudian ibunya juga emaknya mungkin jadi istri yang solehah Jadi mereka ingin hal semacam ini selesai dengan islah yang kami menyampaikan Dan itu juga kami permohonan maaf Kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat Saya berharap kepada para kepala desa ataupun masyarakat dan lurah Untuk segera mendeklarasikan desa layak anak ataupun kelurahan yang layak anak Dengan memenuhi kriteria-kriteria yang dimaksud dengan desa layak anak Baik itu tentang permainannya, tentang lingkungannya dan yang lainnya Ada kriteria-kriteria tertentu Kemudian masalah keputusan Jelas kita serahkan kepada aparat pendagat hukum Dan ini sudah berlanjut, sudah ada progres Sehingga kita tidak bisa intervensi dalam masalah ini Saya serah pribadi mendorong untuk dilanjut Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur Tindak sesuai dengan hukum Dengan mudah-mudahan ada efek jerak Bukan hanya bagi para pelaku Tapi juga bagi masyarakat yang lainnya Tetapi harapan kami juga memberikan keputusannya yang benar-benar pas Terhadap anak dengan tujuan yang positif dari keputusannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh